berikut ini adalah pengujian baterai kontrol sebelum kami kirim ke customer kemudian ini untuk nomor transaksinya ya langsung aja kita uji nih ya ini adalah pengujian yang pertama dari 2 pembelian disini langkah pertama saya akan menunjukkan untuk cara setting dari baterai kontrol ini ya disini untuk S1 ini berfungsi untuk pertama kali hidup dari fan ini nanti ya kemudian untuk S2 nya sebagai batas bawahnya ini ya untuk cara settingnya seperti ini untuk S1 kita tekan sampai dia bergedip kemudian baru bisa kita tambahkan atau kita kurangkan seperti ini sesuai dengan keinginan customer ini ya ini saya setting untuk S1 di posisi 13,5V nih ya kita tunggu sampai dia berhenti bergedip artinya ini dia sudah tersetting kemudian untuk S2 caranya juga sama kita tekan sampai dia bergedip kemudian baru bisa kita tambahkan atau kita kurangkan seperti ini sesuai dengan keinginan customer ini ya untuk S2 saya setting di 11,5V kita tunggu sampai dia berhenti bergedip artinya ini dia sudah tersetting kemudian untuk selanjutnya saya akan uji menggunakan adapter dengan menaikkan tegangan untuk ke S1 atau fan ini untuk pertama kalinya berputar ini nanti ya setelah saya naikkan tegangan otomatis fan berputar ini ya kemudian saya akan turunkan tegangan untuk ke batas bawahnya atau S2 setelah saya turunkan tegangan otomatis fan berhenti berputar kemudian saya akan menaikkan tegangan kembali ini ya untuk ke S1 ini dia kembali berputar nih fan nya ini ya mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini kita akan lanjut ke pengujian untuk barang yang keduanya terima kasih kemudian saya pasang saya akan menolong sampai semsedに oh di sini tidak мотря